Intro Anis Sandi baru memimpin Jakarta selama 3 bulan. Selama itu pula masalah demi masalah terjadi dengan berbagai pihak. Inilah daftarnya. 1. Anis Sandi VS Ketua DPRD Masalah Anis Sandi dengan Ketua DPRD DKI, Prasetyo E.D. Marsudi terjadi di masa awal jabatan. Penyebabnya Pras Sapaan Akra Prasetyo Enggan membuat rapat paripurna menyusul pelantikan Anis Sandi di istana. Presiden Anis Sandi kelihatan lebih memilih diam dalam urusan ini. Tapi partai pengusung Anis Sandi, Gerindra lebih banyak menekan Pras untuk membuat rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik sampai mengadakan Jumpa Peres membahas kegaduhan ini. Sedangkan anggota fraksi Gerindra, Prabowo Sunirman sampai melaporkan Pras Badan Kehormatan Dewan. Masalah ini berakhir setelah Prasepakat mengadakan rapat yang oleh anggota Dewan sepakat dianggap sebagai rapat paripurna. 2. Anis Sandi VS Ongen Sangaji Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Ongen Sangaji menjadi marah terkait penarikan Raperda Pulau Reklamasi. Ongen menilai Anis Sandi bersikap selonongboi terkait penarikan Raperda tersebut. Anis Sandi dinilai Ongen bekerja tak sesuai aturan. Sebab semestinya penarikan Raperda yang sedang dibahas dilakukan lewat rapat paripurna Dewan. 3. Anis Sandi VS Polres Bogor Masalah ini terjadi ketika Anis Sandi mengikuti acara Tiwokor Pripemprov DKI pada Sabtu. Tanggal 21 bulan 10 tahun 2017 Titik Usai acara Rombongan Anis Sandi menerobos one-way yang sebenarnya sedang diberlakukan dari Bogor ke arah Puncak Tapi rombongan gubernur tetap menerobos arus one-way dan membuat lalu lintas kacau. Padahal sebelumnya Anis, seperti dilansir kompas Kom Sempat menyebut keterlambatannya tiba di lokasi acara lantaran kemacetan para di kawasan puncak. Bahkan Anis membandingkan antara kondisi lalu lintas di Jakarta dan kawasan puncak saat akhir. Pekan Mohon maaf saya datangnya terlambat. Karena PNS Jakarta setahun sekali ada kegiatan outing di sana. Puncak Titik Saya pulang lebih awal. Tapi tetap saja trafik di puncak kalau akhir pekan mengalahkan Jakarta. Ucap Anis seperti dilansir kompas Kom Menanggapi hal tersebut. Satuan lalu lintas Polres Bogor menampik terjadinya kemacetan di jalur puncak. Kasat lantas Polres Bogor Ajun Komisaris Hasbiristama menjelaskan. Justru Anis turun dari arah puncak menuju Bogor saat polisi sedang menerapkan sistem satu arah. One Way Ke arah puncak Dengan demikian, otomatis kendaraan yang diprioritaskan adalah yang melaju dari arah Jakarta menuju puncak. Justru Pak Anis meminta kami membuka jalur pada saat One Way. Padahal kami sudah minta beliau agar melintas jalur alternatif. Tapi tidak mau, kata Hasbib saat dikonfirmasi. Hasbib menyayangkan sikap pemprov DKI Jakarta yang tidak berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Guna mengatur rekayasa lalu lintas. Hal itu mengingat kondisi lalu lintas di jalur puncak setiap akhir pekan sangat padat. Bila berkoordinasi, kami pun bisa memberikan gambaran situasi jalur puncak. Seharusnya penyelenggara. Pemprov Yogyakarta. Juga memaksimalkan kendaraan bus bila ingin pergi rombongan sehingga tidak membeludatnya kendaraan. Di puncak, ujar Hasbi. Masalah ini sempat viral di media sosial dan Anis Sandi dibuli habis-habisan. 4. Anis Sandi VS Kemendagri Perseteruan ini terjadi ketika Kemendagri mengoreksi tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP yang akan dibiayai oleh HPBD. Dalam evaluasinya, Kemendagri menyarankan agar anggaran untuk gaji TGUPP sebesar Rp28 miliar untuk 73 orang itu Menggunakan biaya penunjang operasional Seperti dilansir kompas Kom Hal ini membuat gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan bertanya-tanya Sebab TGUPP sudah ada sejak zaman Jokowi Dodo menjadi gubernur Jakarta Jadi, yang menarik gini, dari dulu selalu anggaran untuk TGUPP Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi? Periode gubernur Pak Basuki di era gubernur Pak Jarot Anggaran untuk TGUPP boleh? Tuh! Kok mendadak sekarang jadi enggak boleh? Ada apa? Ujar Anis di lapangan irti Monas Jumat Tanggal 22 bulan 12 tahun 2017 Titik Anis mengatakan, konsistensi kemendagri akan menjadi perhatian masyarakat Apa yang dilakukan kemendagri akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melihat konsistensi Kementerian tersebut Jadi bagi kami sesuatu yang akan kami pelajari dan silakan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan ketika gubernur yang keempat melakukan hal Yang sama mendadak badannya dibatalkan Ujar Anis Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syafrudin kemudian menjelaskannya Secara gamblang Syafrudin menyampaikan Hal yang membedakan zaman Anis dan pemerintahan sebelumnya yakni anggaran TGUPP yang baru muncul Pada APBD 2018 Di era Jokowi Ahok Jarot Anggota TGUPP dibagi menjadi dua Yaitu mereka yang datang dari kalangan PNS dan dari kalangan profesional Syafrudin mengatakan Pada pemerintahan sebelumnya Gaji untuk TGUPP dari kalangan PNS berasal dari Tunjangan Kerja Daerah TKD Mereka Sementara itu Anggota TGUPP yang berasal dari kalangan profesional menerima honor dari biaya penunjang Operasional atau Dana Operasional Kepala Daerah Hal itu sudah diklarifikasi kepada Pemprov DKI Jakarta Dengan demikian, tidak ada pos anggaran khusus untuk TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Prinsipnya TGUPP ini waktu itu belum ada di APBD Jadi ini baru muncul Ujar Syafrudin Makanya Kemendagri memberi solusi agar TGUPP tetap ada dan bisa mendapatkan gaji Yaitu dengan biaya penunjang operasional BPO Kepala Daerah Atas evaluasi ini, Anis tetap merasa Pemprov DKI memiliki otoritas terkait anggarannya Anis menganggap evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas APBD DKI 2018 hanya rekomendasi Sebetulnya untuk otoritas ada di kami, otoritas bukan di Kemendagri Kemendagri hanya rekomendasi, jadi bisa tidak dijalankan Ujar Anis Masalah ini rampung setelah pos anggaran APBD untuk TGUPP dipindah dari Biro Administrasi Setdaka Bapada DKI yang dinilai memiliki fungsi serupa dengan TGUPP 5. Anis Sandi VS Menteri Agraria, Kepala BPN Masalah Anis Sandi dengan BPN terjadi setelah Anis mengirim surat permohonan agar BPN mencabut HGB Pulau D dan tak mengeluarkan HGB Pulau C dan G Tapi BPN menolak mentah-mentah surat permohonan tersebut dan Anis serta Pemprov DKI kini sedang Mempelajari surat penolakan tersebut Pakar Hukum Tata Negara Yustril Izamahendra, seperti Dilansi Kompas Kom, mendukung pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Sofian Jalil yang menolak mencabut sertifikat hak guna bangunan HGB Reklamasi Pulau C, D, dan G, seperti permohonan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Jawaban dari Kepala BPN itu sudah betul dan sesuai prosedur karena itu HGB kan keluar karena sudah Ada persetujuan dari pemilik hak pengelolaan lahan HPL Yang mana atas nama Pemprov DKI Kata Yustril dalam program Perspektif Indonesia Smart FM di Menteng, Jakarta Pusat Sabtu Tanggal 13 Januari tahun 2017 Titik Yustril menyampaikan keheranannya kepada Pemprov DKI Jakarta yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi Padahal HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL Jadi enggak bisa tiba-tiba Gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan Alasan belum ada perdazonasi dan tata ruangnya Sebab Yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan yang sudah ada Ujar Yustril Yustril mengatakan Pabila BPN membatalkan sertifikat Pulau Reklamasi tersebut Pengembang yang terlibat dalam perjanjian Reklamasi bisa menuntut dan menang di pengadilan Berdasarkan pengalaman saya BPN itu selalu kalah di pengadilan kalau membatalkan secara sewenang-menang soal sertifikat itu Bukan hanya BPN, Pemprov DKI juga bisa dituntut karena akan dianggap uan prestasi Ujar Yustril 6. Anis Sandi VS Polda Metro Jaya Anis Sandi menerapkan kebijakan kontroversial dengan menutup separuh jalan jati baru raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Separuh jalan itu kemudian dijadikan tempat PKL berjualan di trotoar dan jalannya Arus lalu lintas pun dirombak sehingga terjadi kemacetan di titik-titik lain kawasan Tanah Abang Direktur lalu lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagara yang kemudian mengkritik kebijakan tersebut Bahkan Halim berbicara ke media soal ketidaksetujuannya dan meminta evaluasi Tapi Halim mengaku tetap mendukung kebijakan gubernur, hanya perlu evaluasi Di berbagai media, Halim juga menjelaskan memakai jalan untuk PKL melanggar aturan yang ada Halim lebih setuju PKL dikembalikan ke Blok G atau diberi lokasi-relokasi lain Kebijakan ini pun mendapat cukup banyak perlawanan warganet Bahkan sampai ada petisi yang sudah ditandatangani puluhan ribu orang dan masih terus bertambah 7. Anis Sandi VS Nur Afni Sajim Ini merupakan kasus saling sindir antara Wagub Sandiaga Uno dan anggota DPRD DKI Komisi B Nur Afni Sajim Afni menyerang program OKOC dalam sebuah rapat pembahasan di DPRD Selasa Tanggal 9 Januari tahun 2018 TITIK Afni menyebut pelatihan OKOC hanya cuap-cuap dan tak menyukai program T sebut Ternyata dua hari setelah Afni meledek program OKOC Sandiaga Uno mendapati fakta bahwa Afni ternyata jadi salah satu peserta program distribusi OKOC Bernama PAPEN Momstore Sandi mengetahui itu saat Direktur PD Pasar Jaya Arif Nasruddin memaparkan program itu di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur, Kamis Tanggal 11 Januari tahun 2018 TITIK Seperti dilansir KOMPAS KOM Saat Arif membacakan daftar calon mitra yang akan bekerja sama dalam program tersebut Sandiaga melihat sesuatu yang janggal dan meminta Arif berhenti Sandiaga melihat ada nama Nur Afni yang akan menjadi calon mitra PD Pasar Jaya Dalam presentasi itu tertulis Nur Afni merupakan warga yang beralamat di Kapokpulo, Jakarta Barat Sandiaga penasaran apakah Nur Afni yang dimaksud merupakan Nur Afni Sajim Anggota DPR DDKI Jakarta Komisi Bel yang menyebut OKOC adalah program pelatihan cuap-cuap Ini Bunur Afni yang Anggota fraksi Demokrat itu, Pak Tanya Sandiaga kepada Arif Iya, Pak Dia punya kooperasi Ujar Arif Dibantu ya, Pak Supaya ini enggak cuap-cuap Hehehe Ujar Sandiaga sambil tertawa Wartakota.tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share dan subscribe ya